Hai Sobat Info, kamu pasti tahu bahwa memang ada beberapa mitos mengenai cara mengisi bahan bakar minyak atau BBM yang bisa lebih menguntungkan. Setiap orang punya cara atau kebiasaan yang berbeda-beda ketika mengisi BBM pada mobil. Sebagai contoh nih guys, mobil digoyang-goyang hingga diisi bensin sampai luber. Menurut sebagian orang, langkah tersebut bisa menghemat konsumsi BBM, padahal nih guys sangat tidak ada hubungannya. Karena mobil itu irit atau boros, salah satunya dipengaruhi oleh cara atau gaya mengemudi hingga faktor eksternal lainnya. Namun apakah cara-cara tersebut dibenarkan secara fakta? Nah bagi kamu yang belum tahu, berikut ini adalah 5 hal yang ternyata salah kaprah atau hanya sekedar mitos ketika mengisi BBM pada mobil. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Mengisi BBM tak sampai penuh Membiarkan seperempat bagian dari tangki BBM dalam kondisi kosong, ternyata dipercaya dapat mengurangi penguapan, sehingga dapat menghemat BBM. Selain itu nih guys, ternyata ada pula yang percaya bahwa cara ini pun baik untuk mencegah BBM tumpah karena guncangan saat tangki terisi secara penuh. Tapi kamu harus tahu nih, bahwa Deller Technical Support, Department Head PT TAM yakni Didi Ahadi mengatakan, hal ini hanyalah mitos. Mengingat mobil zaman sekarang sudah dilengkapi dengan vapor recovery system yang berfungsi untuk menahan penguapan, meskipun tangki BBM terisi penuh. Posisi Gigi Netral Saat mengisi bensin, posisi gigi perseneling harus dalam kondisi netral nih guys. Katanya, hal ini disebabkan karena dalam posisi netral, tidak ada injeksi BBM menuju mesin, dan BBM pun bisa dihemat lebih banyak. Hmm, faktanya nih guys, tidak ada hubungan antara isi BBM dengan aturan posisi gigi harus netral. Mobil zaman sekarang ternyata sudah dilengkapi dengan sensor yang secara otomatis akan menutup jalannya injeksi bahan bakar saat mesin nganggur. Posisi gigi netral wajib dilakukan jika alasannya adalah keamanan, mencegah mobil maju atau mundur tanpa disengaja. Mengisi BBM malam hari Kalian harus tahu bahwa banyak yang beranggapan jika mengisi BBM di waktu malam hari atau saat suhu udara rendah akan mendapat BBM yang lebih kental sehingga volume BBM yang didapat akan lebih banyak. Nah, mengisi BBM saat panas akan membuat volume BBM yang didapat lebih sedikit karena penguapan. Ya, hal ini fakta. Jika temperatur di lingkungan sekitar turun, maka temperatur di dalamnya juga akan ikut turun dan sebaliknya. Kalian harus tahu, 1 liter bensin waktu suhu dingin dan 1 liter bensin waktu suhu panas, jika ditimbang pasti beratnya tidak sama. Sudah pasti akan lebih berat yang suhunya dingin. Namun, untuk perbedaannya ternyata tidak terlalu berpengaruh pada perubahan volume bahan bakar. Isi BBM sampai tumpah Mengisi tangki BBM sampai luber ternyata dipercaya dapat membuat volume BBM yang masuk jadi lebih banyak nih guys, sehingga lebih hemat waktu dan juga uang. Nah, faktanya mobil zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan Vapor Recovery System yang akan langsung mendeteksi kelebihan kapasitas pada tangki kendaraan. Justru sebaliknya nih, mengisi BBM sampai meluber bahkan tumpah, malah akan membuat BBM banyak terbuang dan kamu justru mengalami kerugian. Menggoyang-goyangkan mobil Banyak yang percaya bahwa menggoyang-goyangkan mobil diharapkan setiap celah yang kosong dalam tangki akan terisi oleh BBM, sehingga volume udara dari dalam akan ditekan keluar. Banyak pula yang percaya bahwa kondisi ini akan membuat kamu mendapatkan volume BBM yang lebih padat. Nah, ternyata nih guys, hal ini sangat keliru. Menurut informasi yang dikutip dari Kepala SPBU Pertamina, kebiasaan menggoyangkan kendaraan saat mengisi bahan bakar tidak dibenarkan sama sekali. Kebiasaan menggoyangkan kendaraan tidak dianjurkan, karena ujung nozzle atau spot nozzle terbuat dari metal, sehingga rawan adanya gesekan yang bisa menyebabkan adanya percikan api. Nah, penting kamu ketahui, gesekan sekecil apapun pada spot nozzle bisa memicu listrik statis. Jika terjadi listrik statis, maka akan memicu timbulnya percikan api, yang merupakan hal paling dihindari selama berada di SPBU. So, itulah informasi seputar fakta dan juga mitos mengenai cara mengisi bahan bakar minyak pada mobil. Jadi gimana nih guys, apakah kamu salah satu orang yang mencoba hal-hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!